Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Farul Korib Channel Kali ini temanya masih Q&A Kayaknya pertanyaannya hari ini masalah harta bersama Masalah hukum keluarga Itu kalau di masyarakat lebih dikenal dengan istilah Gonogini Tapi kalau undang-undang kan Redaksinya kan harta bersama Cuman kan subtansinya sama Tansinya sama, memang Gonogini kan mungkin punya siapa Oh bahasa Indonesia apa bahasa Jawa itu? Bahasa itu itu, bahasa Jawa yang udah keasimilasi ke Indonesia Masa sih? Gono, Gini Gini itu disini Gono sana Gini Kono Gini Kono Kalau suami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini si suami ini Gak punya Gak mau apa-apa Awal mulanya itu dia gak punya apa-apa Jadi istrinya itu punya toko Sudah punya toko Dan rumah Terus Toko ini berbentuk usaha gitu ya Artinya disuruh Mengelola gitu ya Terus Hasil dari Keuntungan toko itu bisa diberikan mobil Nah terus mobil itu apakah Ada bagi ini Nah Kalau bicara itu Kita harus Apa nanya Melihat ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Nah undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu Faisal itu berlaku secara umum Dia itu berlaku bagi Orang yang beragama muslim Maupun non muslim Nah untuk yang beragama muslim sendiri Ada juga pengaturan yang secara khusus Yaitu di kompilasi hukum Islam Di dua undang-undang tersebut Faisal Apakah undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan Maupun di kompilasi hukum Islam Memang mengatur Jenis-jenis harta Kekayaan di dalam perkawinan Disana dijelaskan ada dua jenis Macam harta Di dalam perkawinan Yang pertama yaitu harta bersama Yang kedua Harta bawaan Faisal sudah tahu gak Harta bersama itu Harta bersama itu Harta yang didapat setelah Menikah Ya betul Jadi Dia didapat setelah Berlangsungnya pernikahan Berlangsungnya Pernikahan Itulah yang kemudian disebut dengan harta Bersama atau harta Gondokini Lalu untuk harta Ini Harta bawaan Harta yang dibawas ini Dia melakukan pernikahan Pernikahan Jadi dia sudah memilih itu sebelum dia menikah Jadi sebelum menikah Sebelum menikah Dia itu sudah punya harta Iya Kalau kita kaitkan dengan Pertanyaan ini Maka Tentu toko dan rumah itu Menjadi harta Hartanya si istri Si istri Yang dalam bahasa hukum Dikatakan sebagai harta Bawaan Itu tidak bisa Dibagi Karena penguasaan terhadap Harta Bawaan Itu Memang punya Si istri Nah terus pertanyaannya Apa yang dapat dibagi Ini juga agak Agak mudah Tapi juga agak Sedikit sulit Karena kan Yang dikelola ini kan harta bawaan Lalu dia menbuahkan hasil Yang mana kemudian Dari keuntungan itu Dia Oleh suami ini Dibelikan Mobil Pertanyaannya Mana yang bisa dibagi Atau mana Harta mana Yang kemudian Bisa dikategorikan Sebagai harta Bersama Dan harta Bawaan Tentu yang harus Dilakukan oleh Si istri ini Faisal Dia harus Terlebih dahulu Membuktikan Secara sah Atau bisa Menghitung secara Pasti Atas Harta Bawaan Yang dia miliki Sebelum dia Melakukan pernikahan Dengan si suami tersebut Dan Itulah yang kemudian Disepakati sebagai Modal awal Oleh Si suami Atau oleh Para pihak Nah selebihnya Itu Menjadi harta Bersama Karena itulah Hukumnya Konsekuensi Menjadi harta bersama Itu pada saat Telah Terjadinya Pernikahan Apapun alasannya Karena harta bersama Itu Tidak lagi Peduli Siapa yang memperoleh Atau dihasilkan Dari Kemudian Apakah Laki-laki Atau Perempuan Setelah menikah Maka konsekuensinya Adalah Menjadi harta bersama Atau harta Gonogini Yang kemudian Bisa Dibagi Ketika Terjadinya Perceraian Kan kayak gitu Ya Mudahnya disitu Tapi sulitnya itu Dalam hal Membagi Atau membuktikan Karena kan bentuk usaha Itu gini Kalau tokonya Sudah jelas Rumahnya Sudah jelas Artinya untuk Menghitung Secara pastikan Sudah jelas Tetapi ketika Dalam bentuk usaha Pastikan kayak Pertelan-pertelan Itu banyak Apalagi kayak Kalau usaha ini Berbentuk usaha Sembako Misalkan Bagaimana dia akan Mengingat secara pasti Tentukan Dalam pertanyaan ini Toko ini Sudah ada Dan sudah jalan Tinggal dia menjalankan Artinya kan sudah ada Isinya Bagaimana dia akan Menghitung Isinya tadi itu Kalau itu akan Dipersoalkan Termasuk sama Isi dari toko tersebut Maka dia harus Menghitung secara Pasti Nilainya berapa Harus teliti Dan kemudian Diakui oleh si suami Menjadi modal awal Yang kemudian Akan dipisahkan Dengan harta Bersama Gitu Nah kalau Itu tidak dipersoalkan Tentu sangat mudah Untuk menjawab Toko rumah Itu harta Bawaan Sementara untuk mobil Itu harta Bersama Seperti itu saja Jawabannya Berarti memang mobil Kalau tidak mau Reku Tinggal dibagi dua Tinggal dibagi dua Jadi Dipisah dulu Sama toko Sama rumah Tinggal mobilnya Dijual Bagi dua Kelar Sudah persoalan Gitu Gitu saja ya Untuk Hari ini Mungkin Nanti kalau ada Yang mau ditanyakan Rekan-rekan Langsung saja komen di Kolom komentar Kita akan membuatkan videonya Seperti ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk di Subscribe Like Share Dan komen Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh